Halo guys, siang-siang makan es lilin Udah datang nih ayang cahilin Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini Dan buat kalian yang baru banget dateng Jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya Kui lah, tanpa berlama-lama lagi Kita kancutkan cerita cahilin Cerita masih berkancut dengan kemunculan cahilin Yang membuat gempar majalengka Setelah kemunculannya, cahilin pun melihat sekelilingnya Sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan Ia melihat pemuda berpakaian hitam Yang tersenyum manis ke arahnya Cahilin pun perlahan mendekat dengan lengkungan yang terbentuk di sudut mulutnya Xiaoyan pun sedikit linglung setelah melihat senyum memsepona dari cahilin Ia pun segera pulih sebelum akhirnya dengan lembut tertawa Dan berkata apakah cahilin telah menyelesaikan pelatihannya Cahilin pun tersenyum dan mengangguk Sebelum akhirnya mata sipitnya yang cantik perlahan menyapu Xiaoyan Alisnya segera terangkat ketika ia bertanya apakah kekuatan Xiaoyan tumbuh secara signifikan lagi Xiaoyan pun merentangkan tangannya dan berkata bahwa Xiaoyan tidak bisa dibandingkan dengan cahilin Mata Xiaoyan sedikit tidak berdaya saat ia menatap ke arah cahilin Dari cara cahilin muncul jelas bahwa kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang relatif kuat selama pelatihan ini Sementara itu cahilin pun masih melangkah maju dan berkata apakah begitu Mata cantik cahilin pun sedikit berkedip Jarinya yang panjang dan halus tiba-tiba menekan Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat Kilau sembilan warna samar-samar hadir di ujung jarinya Sementara energi misterius diam-diam menyebar darinya Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kelapanya saat ia melihat cahilin yang menguji kekuatannya Api merah muda pun segera muncul di depannya dan jadi cahilin dengan berbahaya berhenti di luarnya lah api Cahilin pun melirik ke arah Xiaoyan dan berkata dengan suara yang menyesal Cahilin berpikir bahwa ia akan melampaui Xiaoyan setelah keluar dari pelatihannya Pada saat ini cahilin mengingat perasaan menjadi jauh lebih kuat dari Xiaoyan seperti pada saat itu Namun dirinya yang agak kuat sedikit tertekan bahwa mampu menjadi kuat dari Xiaoyan tidak akan pernah muncul lagi Xiaoyan pun merasa tak berdaya sebelum akhirnya bertanya berapa level kekuatan cahilin Pada saat ini Xiaoyan benar-benar menjadi serius setelah menemukan bahwa persepsi spiritualnya tidak dapat mendeteksi kekuatan cahilin yang sebenarnya Hal ini bukan karena cahilin telah melampaui Xiaoyan melainkan karena aura cahilin yang terlalu misterius Cahilin pun tersenyum sebelum akhirnya menjawab dengan jujur seharusnya ia berada di sekitar bintang 4 doseng Saat ini terlepas dari seberapa kuat cahilin dan seberapa kuat ia bertindak di depan umum Ia masih menunjukkan kehangatan dan kepatuhan yang langka di depan suaminya Sementara itu Xiaoyan pun sedikit mengangkat alisnya dan bertanya sepertinya serangan yang tadi bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh seorang elit doseng bintang 4 Xiaoyan menyadari bahwa jaring ular yang menyusut yang cahilin lepaskan sebelumnya menyebabkan bahkan seorang yang sekuat uang tian tidak punya pilihan lain selain berlindung sementara Sementara itu cahilin secara alami tidak menyembunyikan apapun dari Xiaoyan Ia pun segera berkata bahwa ia telah meminjam kekuatan eksternal Cahilin pun melangkah maju dan menjadi lebih dekat dengan Xiaoyan Setelah itu ia pun mengangkat tangannya Lengan bajunya jatuh dan memperlihatkan pergelangan tangannya yang seperti nipon pin Ada banyak simbol ular tujuh warna yang membentang dari pergelangan tangannya ke lengannya Mereka mengandung persona yang tidak biasa yang menggoda seseorang untuk mencoba menyakili kidikinya lebih dalam Ekspresi aneh pun melintas di mata Xiaoyan saat ia mengamati lengan cahilin Tangan Xiaoyan pun meraih pergelangan tangan cahilin yang tampaknya tanpa tulang di depan banyak mata yang iri dan berapi-api Jari Xiaoyan pun dengan lembut menggosok banyak simbol ular tujuh warna Ekspresi muram dan terkejut muncul di mata Xiaoyan beberapa saat kemudian Karena Xiaoyan menemukan bahwa simbol ular ini sebenarnya memiliki kekuatan hidup mereka sendiri Dengan kata lain simbol ular ini bukanlah tubuh energi Mereka adalah piton penelan surga tujuh warna yang asli Cahilin pun dengan lembut menjelaskan bahwa bagian bawah Nain Sirin Spring menyembunyikan seharang piton penelan surga tujuh warna Cahilin telah memperoleh warisan dari leluhur mereka pada saat itu Ada beberapa leluhur di antara mereka yang sebagian jiwanya masih ada meskipun tubuh fisiknya telah rusak Cahilin telah membangunkan mereka dan mereka telah melekat pada tubuhnya Cahilin hanya bisa melawan Huang Tian dengan meminjam kekuatan mereka Jika tidak maka Cahilin akan mengandalkan dirinya sendiri dan kemungkinan besar ia tidak akan bisa mengalahkan Huang Tian Xiaoyan pun tiba-tiba mengerti di dalam hatinya setelah mendengar penjelasan singkat Cahilin Tak lama setelah itu Xiaoyan pun melihat ekspresi Cahilin sebelum akhirnya bertanya apakah akan ada masalah Ekspresi Cahilin sedikit putus asa saat ia mulai menjawab Cahilin berkata meskipun leluhur ini memiliki beberapa fragment jiwa namun mereka bukanlah jiwa yang lengkap Dari sudut pandang tertentu mereka semua bisa dikendalikan oleh Cahilin Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa itu tidak apa-apa Jika mereka memiliki kesempatan di masa depan mereka dapat mencoba dan melihat apakah mereka dapat memperbaiki jiwa mereka Namun hal yang terpenting saat ini adalah menyelesaikan masalah di hadapan mereka Mata Xiaoyan pun segera beralih ke reruntuhan gunung saat ia berbicara Sosok menyedihkan baru saja berjuang dan terbang ke udara di tempat itu Sosok itu adalah Huang Tian yang telah menderita pukulan berat dari Cahilin Cahilin di sampingnya juga sedikit mengangguk dan matanya yang cantik segera beralih ke Huang Tian Sementara itu di sisi lain Huang Tian pun terbatuk keras di depan banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya Ia menyaka jejak darah di mulutnya dan matanya melirik ke arah Xiaoyan dan Cahilin di kejauhan dengan cara yang menyeramkan Rasa panik pun pada saat ini melintas di hatinya Ia masih tidak takut jika Xiaoyan sendirian Tetapi yang lain telah muncul yang bisa melukainya dengan serius Bahkan Huang Tian akan merasakan tekanan besar jika keduanya bekerja sama Ia pun bergumam di dalam hatinya seandainya ia tahu wanita dari Xiaoyan ini adalah Nine Colored Heaven Swallowing Vitton Maka ia tidak akan campur tangan Sementara itu Xiaoyan yang melirik Huang Tian yang menjadi pendiam akhirnya mulai membuka mulutnya Xiaoyan pun tertawa sebelum akhirnya berkata kepada Huang Tian Apakah ia berencana untuk terus mencoba menangkap targetnya Wajah Huang Tian pun berkedut setelah mendengar pertanyaan ini Ekspresinya tidak stabil karena terus berubah dengan cepat Akhirnya ia pun berkata dengan suara yang serak kepada Xiaoyan bahwa Raja ini telah kalah kali ini Kehebohan pun segera terjadi setelah kata-kata Huang Tian keluar dari mulutnya Tidak ada yang mengira kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix yang terkenal di wilayah binatang Benar-benar mengakui kekalahan Di sisi lain suara Xiaoyan pun mengandung beberapa ejekan ketika ia mulai berbicara Xiaoyan berkata bukankah Huang Tian tidak benar-benar berpikir bahwa masalah ini dapat diselesaikan hanya dengan mengakui kekalahan Cailin di sampingnya pun bertanya dengan suara lemah haruskah mereka membunuhnya Niat membunuh pun segera terungkap dalam nada suara Cailin Ekspresi Huang Tian pun sedikit jelek setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak berhenti mengejarnya Ia pun dengan dingin berkata mengatakan bahwa ia mengakui kekalahannya tidak berarti bahwa ia takut kepada mereka Jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan Ia bisa menarik salah satu dari mereka keperlukan kematian bahkan jika ia tidak bisa menang Mendengar hal itu Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya dan rasa dingin di matanya tidak berkurang Sementara kilau sembilan warna melonjak ke permukaan tubuh Cailin Ekspresi Huang Tian pun sedikit muram tetapi hatinya terasa pahit Mengingat kondisinya saat ini kemungkinan besar ia akan mati jika berurusan dengan Xiaoyan dan Cailin bersama-sama Mata Huang Tian pun berkedip sebelum akhirnya ia pun dengan keras mengatupkan giginya saat ia mulai berbicara Ia berkata bahwa raja ini akan memberitahu Xiaoyan tentang beberapa berita Mungkin Xiaoyan tidak akan tertarik lagi untuk tinggal di sini setelah mendengarnya Xiaoyan pun mengangkat alisnya dan menjawab dengan ekspresi yang tenang Xiaoyan pun berkata mengapa Huang Tian tidak memberitahu Xiaoyan dan mereka akan mempertimbangkannya nanti Huang Tian pun segera berkata apakah Xiaoyan tidak bertanya-tanya mengapa raja ini memilih untuk meluncurkan kampanye dan menarik Xiaoyan dari dataran tengah saat ini Ekspresi Xiaoyan pun sedikit tenggelam dengan matanya yang terkunci ke arah Huang Tian saat ia bertanya mengapa alasannya Sebaiknya Huang Tian jangan mencoba kesabaran Xiaoyan yang terbatas Huang Tian pun tersenyum setelah melihat reaksi Xiaoyan Ia pun tiba-tiba bertanya sepertinya hubungan Xiaoyan dengan kaisar naga baru dari suku naga Void Kuno cukup baik Jika Huang Tian menjadi Xiaoyan maka ia akan segera bergegas ke alam Void saat ini juga Jika tidak Huang Tian khawatir Xiaoyan hanya akan bisa pergi dan mengumpulkan mayat kaisar naga yang baru itu Makhluk muda itu benar-benar tidak tahu batasannya Apakah ia benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk menyatukan suku naga Void Kuno Ekspresi Xiaoyan pun menjadi benar-benar suram sebelum akhirnya Xiaoyan pun tiba-tiba mengangkat telapak tangannya Segel naga yang ada di telapak tangannya sebenarnya secara bertahap meredup pada saat ini Anggota tubuh Xiaoyan pun segera menjadi sedingin es Xiaoyan pun segera memukul telapak tangannya ke depan tanpa menjelaskan apapun Xiaoyan merobek ruang kosong dan tanpa mengatakan apa-apa lagi ia segera menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat masuk Xiaoyan mengajak Cailin dan Cailin pun segera mengikuti Xiaoyan di belakangnya Sementara itu kelompok Yao Ming pun menyaksikan Xiaoyan dan Cailin yang tiba-tiba menghilang melalui ruang robek dari jaringan bawah tanah Yao Ming pun segera menyadari permasalahan apa yang dialami oleh Xiaoyan Namun saat ini ia memiliki kekacauan untuk ditangani dan tidak dapat pergi Yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa agar Xiaoyan dan Cailin bisa menyelesaikan masalah kali ini dengan kekuatan mereka Sementara itu Huang Tian di langit menatap ke arah tempat dimana Xiaoyan dan Cailin menghilang Ia pun dengan dingin tertawa di dalam hatinya sebelum akhirnya ia pun segera berbalik dan pergi Anggota dari suku Heaven Demon Phoenix pun segera mengikuti di belakangnya Sementara itu di sisi lain dua cahaya terang melintas dengan kecepatan tinggi dalam kekosongan yang sangat sunyi Ekspresi Xiaoyan benar-benar suram saat ia melepaskan kecepatan hingga pada batasnya Xiaoyan pun segera berkata bahwa segel naga menjadi lebih lemah Xi'an tampaknya berada dalam situasi yang sangat mengerikan Apa sebenarnya yang telah terjadi pada suku naga Void Kuno? Selain itu arah yang ditunjukkan segel naga bukanlah pulau naga timur Tampaknya Xi'an saat ini tidak berada di pulau naga timur Xiaoyan pun dengan erat mengepalkan tinjunya sebelum akhirnya menambah kecepatannya Cailin hanya bisa menggelengkan kelapanya tanpa daya setelah melihat kecepatan Xiaoyan dari belakang Ia tidak mengatakan apa-apa saat ia buru-buru mengikuti Xiaoyan Sementara itu di sisi lain banyak sosok berkerumun di langit yang jauh di pulau besar Sosok ini mengelilingi pulau dan tidak membiarkan apapun lewat Seorang tetua berambut putih di langit di atas pulau itu dengan marah segera berteriak Ia berteriak bahwa Raja Naga Utara benar-benar bajingan Ia sebenarnya menggunakan formasi iblis transformasi naga Formasi iblis transformasi naga adalah teknik telarang dari naga Void Kuno mereka Yang telah dihancurkan ribuan tahun yang lalu Bagaimana mungkin ia bisa menggunakannya? Menanggapi hal itu tetua Zuli pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab Ia berkata bahwa orang yang mengatur teknik rahasia suku naga Kuno ini adalah kakek buyut Raja Naga Utara Formasi iblis transformasi naga juga dihancurkan olehnya Namun tidak ada yang bisa memastikan apakah ia menyimpannya secara pribadi atau menghancurkannya Diceritakan setelah formasi ini terbentuk semua orang di dalam selain orang yang berada di tengah formasi akan hancur berkemping-keping menjadi genangan darah Akhirnya mereka akan dilahap dan diserap oleh pusat formasi Dengan demikian kekuatan orang itu akan meningkat pesat Tetapi formasi ini benar-benar terlalu berdarah dan kejam Oleh karena itu formasi diklasifikasikan sebagai teknik terlarang dan kemudian dihancurkan Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Naga Utara ini tahu cara menggunakannya Sementara itu di sisi lain sebuah cahaya berdarah tiba-tiba mengeluarkan tawa Riak energi yang menakutkan segera tersapu Dua sosok manusia dalam pertempuran sengit menyebarkan kabut berdarah dan muncul di depan banyak pasang mata Salah satu dari dua sosok itu adalah Zian tetapi kondisinya tidak baik Wajahnya pucat dan auranya menjadi sedikit lelah Pedang pembunuh naga berbentuk cairan di tangannya telah dipanggil sekali lagi Tetapi pedang pembunuh naga itu tampaknya tidak sekuat sebelumnya Sementara itu sosok setengah manusia hadir di depan Zian Tubuhnya sangat kuat dengan otot-otot di sekujur tubuhnya Tampak seolah-olah hidup saat mereka terus bergerak di kutilnya Gelombang darah mengalir keluar dari pori-porinya sementara daging di tubuhnya bergoyang Ada kepala besar yang aneh di bahu orang berdarah itu dan tiga wajah hadir di kepala ini Sosok itu pun segera tertawa dan berkata bahwa Zian adalah gadis yang naif dan tidak berpengalaman Raja ini awalnya berencana untuk membiarkan Zian hidup lebih lama Tanpa diduga Zian benar-benar berani memimpin pasukan dan menyerang Secara kebetulan dengan begitu maka ia akan melahap Zian Jika ia melahap Zian maka garis keturunannya pasti akan melampaui semua leluhur naga void kuno yang ada Pada saat itu raja ini akan menjadi orang terkuat dalam sejarah suku naga void kuno Setelah mengatakan perkataan tersebut tiga wajah seperti monster itu pun membuka mulut mereka Di sisi lain mata Zian berisi api saat mereka menatap monster tersebut Darah menyembur keluar dari tubuhnya saat ia dengan marah berteriak kepada Raja Naga Utara Zian berkata bahwa Raja Naga Utara benar-benar bajingan Raja Naga Barat dan Selatan adalah sekutunya namun ia bahkan tidak melepaskan mereka Ia benar-benar melahap tubuh fisik dan jiwa mereka dan telah menjadi monster seperti itu Raja Naga Utara pun segera berkata bahwa dua potong sampah itu telah terluka parah oleh Zian Mereka akan mengalami kesulitan menjadi hebat bahkan jika mereka pulih sepenuhnya Lebih baik jika mereka membantu dirinya Meskipun ia telah memakan daging mereka namun Raja ini telah berjanji untuk membantu membalas dendam Setelah mengucapkan perkataan tersebut pedang besar di tangannya dengan marah Segera menebas ke arah Zian dengan kecepatan seperti kilat Angin yang menakutkan memaksa Zian mundur dengan kekalahan Setelah menelan Raja Naga Barat dan Selatan Ia mengandalkan formasi setan naga transformasi untuk menyerap banyak ahli di pulau itu Kekuatan Raja Naga Utara pada saat ini sudah jauh melampaui Zian Jika ia tidak sedikit takut dengan pedang pembunuh naga asli Zian pasti sudah mati di tangan Raja Naga Utara Zian pun hanya mengatupkan gigi peraknya saat ia menghadapi serangan gila dari Raja Naga Utara Zian pun hanya mampu dengan kuat bertahan Karena formasi iblis naga transformasi para ahli dari pulau naga timur tidak berani masuk ke dalam Jika tidak mereka akan berubah menjadi genangan darah dan akhirnya terus memperkuat Raja Naga Utara Zian pun hanya bisa terus menghindar dan bertahan dari serangan Raja Naga Utara Raja Naga Utara muncul di depan Zian dengan cara yang seperti hantu dengan ekspresi buas yang melonjak ke wajahnya yang padat Tangannya yang besar yang berlumuran darah segera menghantam bahu Zian dengan kecepatan seperti kilat Kekuatan mengerikan melonjak ke tubuhnya dari bahunya Uap berdarah yang dipenuhi dengan bau busuk segera menyebabkan rasa sakit yang hebat berdenyut dari tubuh Zian Seteguk darah segar pun dimuntahkan saat sosok halusnya terbang mundur di depan banyak pasang mata yang cemas Raja Naga Utara pun mengungkapkan ekspresi marah ketika ia melihat aura Zian menjadi benar-benar lamban Ia tertawa terbahak-bahak saat ia mulai melangkah maju Ia pun segera berkata bahwa semuanya telah berakhir Suku naga void kuno adalah miliknya Setelah itu ia pun muncul di depan Zian dengan tangannya yang besar yang meraih kelapa Zian Begitu tangan Raja Naga Utara hendak menempel di kepala Zian Api merah muda tiba-tiba muncul dari kepala Zian tepat saat tangannya hendak mendarat Suhu yang sangat tinggi menyebabkan tangan Raja Utara seketika berhenti Itu membeku di udara saat ekspresinya perlahan berubah menjadi suram Ia perlahan mengangkat kelapanya dan menatap dunia kosong di hadapannya Suaranya yang padat segera bergema di alam kosong ketika ia menyadari kehadiran Xiaoyan Dan meminta Xiaoyan untuk menunjukkan dirinya Sementara itu api merah muda yang muncul di atas kepala Zian dengan cepat menyebar Setelah teriakan Raja Naga Utara terdengar Api berubah menjadi penghalang api yang dengan kuat melilit Zian Kabut darah yang menyebar di sekelilingnya akan mengeluarkan suara mendesis Dan menghilang saat bersentuhan dengan penghalang api Ruang di samping Zian pun berfluktuasi setelah penghalang api terwujud dan segera dua sosok perlahan muncul Sosok ini adalah Xiaoyan dan Cai Lin yang bergegas dengan kecepatan penuh Kemunculan Xiaoyan dan Cai Lin yang tiba-tiba ini tentu saja menarik perhatian para anggota dari Pulau Naga Timur di luar formasi Banyak teriakan gembira segera terdengar dengan cepat Di sisi lain Raja Naga Utara pun tertawa sebelum akhirnya berkata Huang Tian itu benar-benar tidak berguna Ia hanya berhasil menunda Xiaoyan untuk waktu yang singkat Namun hal itu tidak menjadi permasalahan Situasinya pada saat ini sudah diputuskan Xiaoyan telah datang ke sini dan itu artinya Xiaoyan menawarkan diri untuk menjadi korban kekuatan Raja Naga Utara Sementara itu Zian pun terbatuk dan seteguk darah segera-segera dimuntahkan Wajah Zian pada saat ini benar-benar pucat Darah dengan cepat menyebar dari bahunya dan mengikis tubuhnya Meskipun konstitusi Naga Phoenix melakukan yang terbaik untuk bertahan Namun gelombang rasa sakit yang sangat hebat masih menyebabkan ekspresi Zian menjadi lebih pucat Zian pun menyekat jejak darah di sudut mulutnya dan bertanya mengapa mereka berdua ada di sini Masalah kali ini tidak akan semudah terakhir kali untuk diselesaikan Orang ini telah melahap Raja Barat dan Selatan serta daging dari banyak anggota suku Ia samar-samar telah mencapai bintang ke-6 dari kelas doseng Xiaoyan pun hanya tersenyum kepada Zian tetapi ia tidak menjawab Tangan Xiaoyan dengan lembut diletakkan di bahu Zian yang memancarkan udara berdarah darinya Api merah muda pun samar-samar terlihat sebagian Raja Naga Utara pun dengan dingin tertawa saat melihat tindakan Xiaoyan Ia segera tertawa dan berkata sepertinya Xiaoyan mencoba untuk mengeluarkan ki darah naga transformasi Apakah menurut Xiaoyan? Perkataannya segera terhenti ketika ia melihat seluruh-selur darah ki dengan cepat naik dari bahu Zian Akhirnya darah tersebut pun menghilang menjadi ketiadaan Ekspresi terkejut segera melintas di mata Raja Naga Utara saat ia melihat seluruh-selur ini menghilang Hanya pada saat ini ia menemukan bahwa api surgawi di tangan Xiaoyan muncul sedikit berbeda dari apa yang ia lihat sebelumnya Sementara itu Xiaoyan pun mengabaikan Raja Naga Utara Dan Xiaoyan segera mengendalikan Purifying Demoni Clotus Flame dan mengedarkannya sekali lagi ke tubuh Zian Semua ki darah transformasi di dalam tubuhnya ditelan dan diuapkan Barulah kemudian Xiaoyan pun perlahan menarik telapak tangannya Wajah Zian pun sedikit pulih setelah ki darah naga transformasi di dalam tubuhnya tersebar Namun pada saat ini Zian masih tampak sangat lemah Terlebih lagi tubuhnya perlahan mulai menyusut di depan mata Xiaoyan dan Cailin Dalam waktu singkat ia telah kembali ke penampilan gadis kecil sejak saat itu Zian pun segera berkata bahwa ia terlalu lemah Zian hanya bisa memulihkan diri dalam bentuk yang paling hemat energi Xiaoyan pun mengusap kepala kecil Zian sebelum akhirnya tertawa dan berkata bahwa penampilan ini jauh lebih manis Saat ini baik Cailin ataupun Zian harus mundur dan menyerahkan ini kepada Xiaoyan Zian pun sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Xiaoyan Zian pun dengan lembut mengatukkan giginya dan hanya bisa berkata bahwa ia sangat kuat Pada saat ini Zian tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan sekali lagi melampaui Zian setelah melihat wajahnya yang tersenyum Kegembiraan pun segera muncul di wajah kecilnya Sementara itu Cailin dengan lembut bertanya di samping Xiaoyan apakah Xiaoyan perlu bantuan Cailin Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa Raja Naga Utara belum benar-benar mencapai bintang ke-6 dari kelas dosing Bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya Saat ini masih banyak anggota suku Naga Void Kuno di dalam formasi ini Cailin harus campur tangan dan menyelamatkan mereka sementara Xiaoyan menahannya Jika tidak ia akan dapat melahap darah dan doki dari orang-orang ini sesuai keinginannya Dengan begitu kekuatan bertarungnya juga akan mempertahankan kondisi puncaknya Cailin pun tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar kata-kata Xiaoyan Ia pun segera mengangguk dan meraih Xi'an sebelum akhirnya menggerakkan tubuhnya Ia pun segera terbang keluar dari jangkauan pembentukan darah dalam prosesnya Mereka pun segera muncul di depan para tetua dari Pulau Naga Timur Sementara itu Raja Naga Utara tidak campur tangan untuk menghentikan Cailin dan Xi'an yang pergi Tatapannya terfokus kepada Xiaoyan dan ia berpikir begitu ia menghabisi Xiaoyan Maka ia akan melahap semua orang yang hadir Senyum buas muncul di wajah Raja Naga Utara setelah ia memikirkan kegembiraan dari melonjaknya kekuatannya Mata Raja Naga Utara pun berkedip saat ia mulai melangkah maju Tubuhnya muncul dari jarak dekat di depan Xiaoyan dengan kecepatan seperti gerobak Pedang merah darah besar di tangan Raja Naga pun dengan kejam segera menebas ke arah kelapa Xiaoyan Menanggapi hal tersebut tubuh Xiaoyan pun segera mundur Xiaoyan secara acak mengeluarkan yellow spring pump dan telapak tangan energi besar segera bersiul ke depan Raja Naga Utara pun tertawa setelah melihat serangan dari Xiaoyan Pedang besar berisi doki berdarah di tangannya menebas dan membelah telapak energi menjadi dua Setelah itu tubuh pedang pun segera diayunkan dan melepaskan tiga pedang besar yang bersinar dengan kecepatan seperti Kang Somai Mereka pun benar-benar menyerang Xiaoyan seperti petir Sayap tulang hijau merah di punggung Xiaoyan pun mengepak untuk menghadapi serangan tajam Raja Naga Utara Sebelum Xiaoyan bisa menstabilkan tubuhnya Raja Naga Utara pun sekali lagi dengan ganas menerkam Serangan datang satu demi satu tanpa memberi waktu untuk mengatur nafas Akhirnya Xiaoyan pun dengan keras bertabrakan langsung dengan Raja Naga Utara di tengah banyak pasang mata yang cemas Darah di dalam tubuh Xiaoyan bergejolak saat ia terhuyung-huyung mundur beberapa langkah Ekspresi muram pun melintas di mata Xiaoyan saat ia menekan darah yang agak bergejolak di dalam tubuhnya Mata Xiaoyan pun berkedip dan bergumam bahwa ia akan menggunakan teknik itu Xiaoyan dengan cepat menarik aura di sekujur tubuhnya Kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel yang sangat asing Yiwa di dalam tubuhnya tiba-tiba membuka matanya setelah tangan Xiaoyan mulai bergerak Tubuhnya dengan cepat bangkit dan berhenti di antara alis Xiaoyan Tangan kecil Yiwa membentuk segel yang sama dengan Xiaoyan pada saat ini Raja Naga Utara pun dengan dingin tertawa saat melihat Xiaoyan membentuk segel tangan Ia berkata bahwa itu benar-benar angan-angan dengan mencoba mengalahkan Raja ini dengan kekuatan Xiaoyan Raja Naga Utara benar-benar tidak memberi Xiaoyan waktu untuk menyerang Pedang besar di tangannya tanpa ampun segera menebas ke arah kelapa Xiaoyan sambil ditemani oleh angin kencang Sementara itu teratai api kecil di mata Xiaoyan mulai berputar liar setelah segel tangan Xiaoyan dan Yiwa berhenti pada saat yang sama Aura mengerikan seperti pemusnahan yang menyebabkan ekspresi semua orang pucat tiba-tiba menyapu tubuh Xiaoyan seperti badai Xiaoyan pada saat ini menggunakan teknik penggabungan manusia dan api tubuh api pemusnahan Setelah aura seperti pemusnahan menyapu ke seluruh tubuh Xiaoyan tubuhnya pun terbakar pada saat ini Api merah muda menutupi kulit otot tulang selnya dan setiap bagian tubuh dari Xiaoyan Api merah muda pun menyala dengan ganas dan sementara api ini menyebar dengan liar tubuh Xiaoyan menjadi jernih Dengan begitu bahkan mungkin untuk melihat organ dalam Xiaoyan melalui api ini Organ-organ internal ini ditutupi oleh lapisan kristal merah muda pada saat ini Sayap hijau merah di punggung Xiaoyan pun perlahan berubah Akhirnya mereka berubah menjadi sepasang sayap merah muda yang besar Melihat dari kejauhan seolah-olah mereka dibuat oleh kaca transparan dan tampak sangat misterius Tubuh api pemusnahan adalah metode melepaskan energi api surgawi sampai pada batasnya dengan menggabungkan dengan tubuh fisik seseorang Hal ini membutuhkan kontrol yang hampir sempurna dari api surgawi karena api surgawi benar-benar terlalu ganas Meskipun sudah disempurnakan sebagian dalam tubuh manusia masih terlalu lemah Tidak ada yang berani dengan mudah menggunakan api surgawi untuk mengubah konstitusi seseorang Bahkan Xiaoyan tidak berani melakukannya tetapi setelah hiwa muncul bahaya tersembunyi semacam ini benar-benar lenyap Ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan menggunakan keterampilan ini setelah meninggalkan alam api iblis Dari sudut pandang tertentu tubuh api pemusnahan semacam ini hanya mengubah diri menjadi teratai api pemusnahan bergerak Hal ini memungkinkan serangannya menjadi sama menakutkannya dengan teratai api Namun satu-satunya kelemahannya adalah bahwa doki yang digunakan juga terlalu menakutkan Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini sepertinya Xiaoyan tidak akan bisa menggunakannya lebih dari satu menit Satu menit ini akan berlalu dalam sekejap mata namun satu menit ini akan menentukan pemenang dalam pertarungan ketika datang ke ahli sejati Aura pemusnahan yang tiba-tiba keluar dari formasi terdeteksi oleh banyak anggota suku naga void kuno di luar Dengan segera banyak tatapan terkejut segera dilemparkan ke arah Xiaoyan Sementara itu Raja Naga Utara menyipitkan mata merahnya saat Xiaoyan berubah Kehati-hatian segera meningkat di hatinya setelah ia menyadari bahwa Xiaoyan saat ini sudah membuatnya merasakan bahaya Tangannya yang berwarna darah pun dengan cepat membentuk segel saat ia mengeluarkan teknik naga darah melahap langit Formasi darah besar tiba-tiba bergejolak setelah teriakan Raja Naga Utara terdengar Doki berdarah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di udara di atas Raja Naga Utara Doki berdarah samar-samar membentuk naga darah buas yang lebih besar dari seluruh pulau naga Banyak tokoh naga void kuno meledak di dalam pulau naga setelah Doki yang berdarah ini berkumpul Mereka berubah menjadi kabut darah yang diserap ke dalam naga darah Dengan begitu tubuh naga pun seketika menjadi merah dan lebih cerah Kegilahan di wajah naga darah utara menjadi lebih padat saat ia menatap naga besar yang tak tertandingi di langit Tubuhnya naik dan akhirnya berubah menjadi cahaya darah yang masuk ke mulut besar naga darah Dengan segera mata besar naga darah berisi aura berdarah yang tak berujung saat mereka fokus kepada Xiaoyan dengan cara dingin dan tanpa ampun Tubuh besar yang tak tertandingi itu segera bergetar saat membuka mulutnya yang besar dan ganas Cahaya darah setinggi 10.000,5 meter yang berisi aura berdarah yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan naga yang marah Raungan bangga dari Raja Naga Utara pun bergema di seluruh alam kosong saat ia melihat cahaya darah menembus kehampaan Sementara itu mata Xiaoyan perlahan terbuka saat ia menatap auman Raja Naga Utara Kedua mata hitamnya menjadi jernih dengan teratai api di dalam tubuhnya berputar dengan cara yang menakutkan Xiaoyan pun segera mengangkat kelapanya dan melirik cahaya darah yang dengan cepat membesar di matanya Sayap api di punggung Xiaoyan pun mengepak dengan lembut Setelah itu Xiaoyan berubah menjadi meteorit api di depan banyak pasang mata yang terkejut Xiaoyan pun bertabrakan langsung dengan cahaya darah Mata semua orang pun menyaksikan cahaya yang menembus kehampaan dengan cepat melemahkan momen tabrakan Cahaya berdarah yang menakutkan dengan cepat meredup saat kontak terjadi Setelah itu cahaya darah pun mulai perlahan berubah bentuk karena melemah dengan kecepatan yang mengejutkan Sosok seperti bintang jatuh melintas dengan kecepatan seperti kilat pada saat yang bersamaan Cahaya darah itu benar-benar runtuh hanya dengan satu sentuhan ketika keduanya melakukan kontak Semua orang pun terkejut setelah menyadari bahwa cahaya ini benar-benar runtuh tanpa perlawanan Cahaya darah akhirnya menjadi ilusi di depan mata naga darah yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan Sosok cahaya api terus terbang seperti bintang jatuh dan dengan cepat diperbesar di matanya Cahaya darah yang menyilaukan pun segera meletus dari tubuh besar naga darah Cahaya pun berkumpul di dalam mulut naga yang besar dan ganas dengan kecepatan yang mengejutkan Cahaya pun berubah menjadi manik-manik dengan permukaan darah yang menutupi garis-garis yang tampak seperti pembulu darah Baru saja manik-manik darah ini muncul kegilaan di mata raja naga utara pun seketika melonjak Ia dengan kejam menembakkan manik-manik itu ke arah Xiaoyan di depannya Naga darah pun segera mulai hancur setelah manik darah itu melesat seolah-olah semua energinya telah tersisa dengan manik darah Mata anggota naga void kuno yang berada di luar formasi seketika berubah menjadi merah berdarah setelah melihat manik berwarna darah ini Mereka pun berteriak bahwa raja naga utara ini memang benar-benar bajingan Ia bahkan tidak melepaskan jiwa anggota suku Raja naga utara tidak hanya melahap banyak daging dari sukunya namun ia juga tidak melepaskan jiwa mereka Sosok halus zian pun seketika bergetar dengan keinginan membunuh di matanya yang sangat padat Sementara itu raja naga utara tidak peduli dengan kemarahan yang lain Mata merahnya terus menatap ke arah Xiaoyan yang terbang di atas sementara itu Xiaoyan pun bertabrakan dengan manik darah Mata merah dari raja naga utara pun menatap tajam ke titik tabrakan Baru saja ia akan tertawa namun tiba-tiba tawanya tertahan Sementara itu Xiaoyan menunjukkan ekspresi tenang di bawah keterkejutan dari raja naga utara Kelombang api merah muda seperti kehidupan melingkar menyebar dari telapak tangan Xiaoyan Di tengah gelombang api ini adalah manik darah yang berisi aroma berdarah yang tidak ada habisnya Tetapi pada saat ini aura berdarah yang terkandung dalam manik darah dengan cepat memucat saat purifying demonic lotus flame memurnikannya Selamat menikmati